kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial teman-teman Oke di video kali ini disini saya akan coba unlock atau saya akan coba aktifkan aplikasi set edit ya ini dia temen-temen global tablenya disini masih belum bisa ya Nah ini dia di device Samsung Galaxy A52s 5G Bang fungsinya kenapa buat apa fungsinya banyak teman-teman kalau di device Xiaomi itu kita bisa aktifkan GPU setting kalau di device lain itu kita bisa manfaatkan untuk mengaktifkan driver game seperti itu teman-teman ya tepatnya di opsi developer di preferensi driver grafis dan nanti kita akan coba ubah game apa aja menjadi driver game karena defaultnya itu hanya ada dua kalau di Android 11 ke atas teman-teman seperti itu kalau di Android 10 itu masih tersedia tapi kalau di Android 11 ke atas itu mulai dihilangkan teman-teman jadi kita harus custom sendiri ya untuk tutorial driver game nanti kita akan coba bahas di next video ya jadi jangan lupa subscribe teman-teman biar tidak ketinggalan informasinya Oke di sini kita akan coba fokus dulu untuk unlock nih si aplikasi set edit ini ya terutama global table ini ini masih ada tulisan dan dia harus masukkan script ini supaya bisa ke unlock ataupun supaya kita bisa memasukkan setting seperti itu teman-teman Oke nah sebelum kita lanjut ke tutorialnya di sini saya mau bahas dulu sedikit ya jadi teman-teman di sini yang device-nya Android 10 itu tidak bisa menggunakan LADB ataupun debugging nirkabel dan juga kalau misalkan si device-nya nggak support untuk split screen atau layar terpisah itu juga susah teman-teman meskipun sudah di Android 11 kemudian ada fitur debugging nirkabel tetapi tidak support untuk fitur membelah layar atau split screen itu percuma aja nggak bisa teman-teman seperti itu ya Nah kemudian untuk debugging nirkabel ini itu adanya tadi ya sudah saya jelaskan itu adanya di Android 11 ke atas ya kalau di Android 10 teman-teman sebetulnya hanya bisa menggunakan PC ataupun laptop dengan menggunakan aplikasi adb fastboot seperti itu ya dengan menggunakan debugging USB nah kali ini kita akan coba tes hanya dengan menggunakan debugging nirkabel atau wireless debugging teman-teman seperti itu ya mudah-mudahan jelas ya Nah cuman di sini untuk di Android 13 saya belum coba nih teman-teman yang kalau misalkan udah ada yang coba cek bisa komen di kolom komentar kalau misalkan di Android 13 itu Bang ada juga tuh untuk debugging nirkabel nyawa kalau udah ada berarti nanti kalau misalkan kita sudah update ke Android 13 berarti kita juga bisa dong untuk aktifkan driver game ataupun GPU setting di device Xiaomi seperti itu ya Oke itu aja langsung aja di sini masuk ke dalam tutorialnya nah yang pertama disini kita harus aktifkan terlebih dahulu teman-teman untuk opsi atau pilihan pengembang ini nah pilihan pengembang ini kita coba non-aktifkan dulu ya di sini saya akan coba benar-benar dari nol Nah di sini kita baik dulu kita masuk lagi ke opsi pengembang ya ke pengaturan sorry nah dia tidak ada tuh teman-teman ya untuk opsi pengembangnya Nah cara aktifkannya di sini teman-teman langsung aja masuk ke dalam tentang telepon kemudian ke informasi perangkat lunak dan di bagian nomor versi di sini teman-teman tab beberapa kali ya sampai muncul dulu nah ini kita harus masukkan pin karena disini saya memang proteksinya tinggi karena si device ini saya pakai daily ya di sini saya coba aktifkan terlebih dahulu untuk kodenya ya sebentar nah disini saya sudah aktif teman-teman ya tadi masukkan kode atau masukkan pin dia langsung otomatis aktif kita back aja langsung kita cari di bawah di sini sudah ada pilihan pengembang Oke nah ini ini udah ada langsung aja teman-teman masuk dan disini teman-teman cari ya Nah ini ada debugging USB dan juga ada debugging proses debugging nirkabel Nah teman-teman disini bisa coba aja langsung ya langsung teman-teman ke debugging nirkabel nah cuman syaratnya memang untuk proses debugging nirkabel ini kita harus terkoneksi dengan WiFi WiFi nya bebas mewifi rumahan seperti Indie Home ataupun bisnet ya itu bisa atau kita bisa memanfaatkan device satunya lagi supaya menjadi hotspot dan kita koneksikan ke HP ini itu bisa juga teman-teman kasusnya atau contohnya seperti saya yang melakukan kali ini itu saya menggunakan bantuan dari device satu lagi untuk hotspot nya atau WiFi nya teman-teman seperti itu ya Oke langsung aja disini teman-teman masuk ke proses debugging nirkabel ya ini kita nggak usah aktifkan dulu debugging USB nya ya kalau misalkan nanti gagal nggak bisa berarti kita harus mengaktifkan dengan debugging USB kalau debugging USB ini sebetulnya harus menggunakan kabel ya Nah karena kita akan coba menggunakan wireless ya kita hanya proses debugging nirkabel aja kita langsung aja disini klik ya seperti ini kemudian kita masuk nah ini dia teman-teman karena sudah terkoneksi dengan WiFi jadi mudah banget tinggal kita koneksikan atau kita sambungkan dengan perangkat LADB nya seperti itu nah ini simpan dulu seperti ini biarin kita buka disini aplikasi LADB nya nah disini saya sudah install aplikasi LADB versi versi 1.5.1 karena saya sudah coba aplikasi LADB yang versi 1.3.1 yang sering saya pakai di device Xiaomi disini tuh nggak bisa konek konek teman-teman nggak bisa ya itu nggak tahu kenapa mungkin memang karena versinya jadi disini saya menggunakan versi yang 1.3.1 nanti teman-teman bisa download aja linknya saya simpan di deskripsi atau nanti saya akan pin di kolom komentar teman-teman ya seperti itu Oke langsung aja disini saya pakai yang LADB versinya ini kita coba perlihatkan dulu versinya kelihatan nggak disini versinya nah ini versinya saya menggunakan versi yang 1.5.1 ya teman-teman Oke langsung aja disini kita masuk ke aplikasinya nah ini akan seperti ini ya dia akan firing information jadi nanti kita akan masukkan si firing kodenya disini nah ini tadi yang saya katakan kalau misalkan device-nya udah support debugging kabel tetapi nggak bisa split screen ya atau layar terpisah wah ini susah juga teman-teman langsung aja disini kita back seperti ini nah kalau misalkan di device Samsung untuk split screen teman-teman langsung aja disini klik icon aplikasinya yang atas disini kemudian buka dalam tampilan terpisah nah seperti ini ya kalau udah seperti ini teman-teman langsung aja masuk ke pengaturan lagi nah seperti itu nah selanjutnya kalau sudah seperti ini teman-teman langsung aja disini sambungkan perangkat dengan kode penyambungan tinggal diklik saja nah dia akan muncul kodenya seperti ini kemudian langsung saja masukkan ke port sini untuk portnya disini teman-teman jangan salah di paling bawah itu ada yang paling akhir ada 41469 nah itu yang dimasukkan di port ya oke di sini kita masukkan 41 kemudian berapa tadi 469 469 nah ini kemudian kita masukkan disini untuk pairing kodenya yang atas yang besar nih 764906 oke kita masukkan 704 ya sorry 764 kok 06 ya 64 kemudian 906 906 nah seperti ini ya Nah kalau semuanya sudah sama ya ya 764 906 41 469 oke Nah kalau udah seperti ini teman-teman langsung aja disini klik OK ya klik OK Nah kalau ada tulisan seperti ini proses debugging nirkabel terhubung kemudian disini ada tulisannya sukses nih Nah ada emoticon juga tuh seperti itu berarti ini bisa teman-teman ya Nah udah bisa tinggal kita masukkan scriptnya tadi yang di aplikasinya tadi Nah langsung aja teman-teman disini kita masukkan scriptnya langsung aja PM ya seperti ini grant kemudian by 4a kemudian titik set edit kemudian 22 ya kemudian sini spasi Android titik permission permission ya ingat double S kemudian titik disini selanjutnya kini besar read nah wait seperti ini kemudian underscore kemudian disini kita secure nah secure kemudian kita underscore lagi kemudian setting nah seperti ini teman-teman ya oke ya ini scriptnya seperti ini kita cek lagi PM grant kemudian by 4a set edit ya nah ini set edit kemudian Android permission right ya read secure ini kurang e nih hati-hati ya nah secure secure setting double SS sorry double T kemudian disininya S nah seperti ini nah biasanya nanti kalau misalkan enggak ada banyak tulisan ayah ketika kita coba enter nah itu berarti berhasil ya teman-teman PM grant by 4a kalau misalkan teman-teman ragu bisa dicek lagi dulu nah ini menariknya di LADB disini kalau misalkan kita coba seperti ini ya dalam terkoneksi layar terpisah dia akan tetap seperti ini gitu loh ini di Samsung ini keren nah kita coba lihat dulu si aplikasinya kemudian ke global table nah ini dia ya teman-teman nah ini secure setting jadi harus benar-benar sama ya dengan script yang ada disini oke kalau udah disini kita keluarkan lagi untuk si ininya dari send aplikasi kemudian kita masuk lagi ke sini nah kalau udah seperti ini langsung aja ya kita enter door nah dia tidak ada respon apa-apa disini kalau misalkan ada salah satu aja tanda baca ataupun huruf yang salah dia ini akan ada tulisan jadi permission wrong permission error dan lain sebagian lah salah pokoknya gitu teman-teman ya jadi harus benar-benar diperhatikan nah kalau udah seperti ini kita langsung aja ini tutup seperti ini atau buat diri sen aplikasi aja dulu kemudian teman-teman langsung cek ya ke aplikasi set editnya cek kemudian langsung ke global table ya kita langsung aja disini kita cek add new setting oke sekarang kita sudah bisa memasukkan setting ataupun kita bisa memodifikasi setting yang ada disini ya nah edit value kemudian dan lain sebagainya dan perlu diingat disini sekali lagi kalau misalkan teman-teman disini nggak tahu fungsinya apa jangan asal memasukkan script di global table ya ini peringatan kalau misalkan ada tutorial ya di channel apapun teman-teman coba masukkan scriptnya ke sini dan buktinya enggak ada sebaiknya enggak usah kalau buktinya ada betul-betul meningkatkan performa itu enggak usah bisa dipakai kalau enggak ada buktinya enggak usah karena nanti kalau misalkan si script tersebut terescape atau support dengan Androidnya dia akan permanen disini teman-teman di device-nya meskipun HP teman-teman di reset secara publik ya atau di reset ke pengaturan awal itu akan tetap kecuali di reset hard reset ya downgrade dan lain sebagainya di flash itu mungkin hilang ya Nah kalau sekedar untuk di kembalikan ke pengaturan pabrik dia akan masih tetap ada setting annya disini itu sudah saya buktikan teman-teman ya ya seperti itu jadi kalau misalkan memang scriptnya efektif meningkatkan performa ataupun ada fungsinya lah minimal terbukti itu bisa teman-teman coba seperti contoh nanti kita akan coba di next video kita akan coba aktifkan driver game di Samsung Galaxy A52s 5G ini teman-teman seperti itu ya Nah di sini kita sudah bisa ya teman-teman kita aktifkan global table ataupun secure table ya sini kita bisa masukkan setting ataupun kita bisa modifikasi coding atau scriptnya sip ya ini berhasil 100% di Samsung Galaxy A52s untuk mengaktifkan set edit teman-teman seperti itu ya Nah kalau udah teman-teman bisa disini ya kalau udah aktif si set editnya teman-teman bisa langsung aja disini host ya Nah yang localhost ini teman-teman langsung aja lupakan dar dia akan langsung terputus koneksinya kemudian kita non aktifkan si wireless debuggingnya seperti ini kita keluarkan ya seperti itu kita keluarkan semuanya dulu oke keluarkan kemudian di aplikasi set LADB nya teman-teman disini masuk ke pengaturan sini kemudian paksa berhenti Oke selanjutnya disini di penyimpanan teman-teman langsung aja hapus memory Oke kemudian disini hapus data Oke udah default lagi dia meskipun di nggak di-uninstall juga nggak masalah yang penting nggak usah dibuka aja lah seperti ini jaga-jaga aja teman-teman seperti itu ya Oke udah clear disini kita langsung aja coba set edit lagi kemudian ke global table add new setting bisa ya Nah udah aman ini selesai tutorialnya teman-teman seperti itu Nah bagi teman-teman disini pengguna device Samsung Galaxy A52s dengan menggunakan LADB kemudian mendebagi nirkabel kita bisa berhasil 100% membuka settingan yang ada di set edit jadi kita nanti bisa setting-setting terkait juga nanti kita akan coba tes di driver game ya teman-teman seperti itu apakah bisa atau tidak di Samsung Galaxy A52s 5G ini Oke itu aja teman-teman ya sampai ketemu lagi nanti di video video selanjutnya mantap nih sip bisa juga akhirnya ya mantap